Tuan Muda Ye, masalah hari ini sangat besar. Li Hongsu adalah favorit Li Daimeng. Sekarang setelah Anda membunuhnya, Li Daimeng tidak akan pernah membiarkan masalah ini berakhir. Melihat Li Daimeng dan yang lainnya pergi dengan marah, Wei Sitong menghela nafas pelan. Jangan khawatir, Wei Tua, aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Masalah ini disebabkan olehku, aku akan menyelesaikannya dan tidak akan melibatkan keluarga Wei. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Huh, mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah kamu tahu betapa menakutkannya Istana Iblis? Jika Istana Iblis ingin membalas dendam pada keluarga Wei ku, aku khawatir keluarga Wei ku tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Wei Peng Hong mendengus dingin. Apakah kamu menuduhku? Murid Ye Chen Feng menyusut, menatap Wei Peng Hong dan memperingatkan dengan dingin, saya berteman dengan Wei Tua, kepala keluarga Wei dan Xin Yue, tapi saya tidak berteman dengan Anda. Jika Anda menyinggung saya lagi, jangan salahkan saya karena kejam. Anda. Apa? Kamu tidak percaya padaku. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, saya berani mematahkan leher Li Hongsu di depan keluarga Li. Beritahu saya apakah saya berani mematahkan leher Anda atau tidak. Peng Hong, Tuan Mudaye bukanlah seseorang yang bisa Anda sakiti. Cepat minta maaf kepada Tuan Mudaye. Wei Sitong melihat pelanggaran hukum Ye Chen Feng dan takut Ye Chen Feng akan benar-benar membunuh Wei Peng Hong, jadi dia memberikan perintah yang tidak dapat ditolak. Aku, Tuan Mudaye, aku hanya mengkhawatirkan keluarga Wei. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tolong maafkan aku. Memikirkan adegan di mana Ye Chen Feng mematahkan leher Li Hongsu dan memukul Li Daimeng, Wei Peng Hong menjadi tenang dan harus menelan amarahnya dan meminta maaf di depan semua orang. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menangani masalah ini. Baik klan Li maupun istana iblis tidak dapat mengancam klan Wei Mu. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tuan Mudaye, meskipun Anda kuat, istana iblis memiliki dua leluhur bela diri setengah. Anda tidak boleh ceroboh saat menghadapi mereka. Wei Sitong mengingatkan dengan serius. Setengah marsial leluhur, itu bukan masalah besar. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum menghina. Di bawah tatapan kaget Wei Sitong dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Selidiki, aku ingin tahu latar belakang pria itu. Li Daimeng tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Dia diam-diam bersumpah bahwa meskipun dia harus mengorbankan segalanya, dia akan membunuh Ye Chen Feng untuk membalaskan dendam Li Hongsu. Ia, Patriark. Melihat mata merah darah Li Daimeng, hati tuan keluarga Li bergetar. Li Daimeng, yang meninggalkan keluarga Wei karena malu, tidak kembali ke keluarga Li. Sebaliknya, dia meninggalkan kota Ion dan terbang ke wilayah klan iblis. Dia mencari bantuan dari istana iblis di tepi klan iblis. Istana Dewa Iblis adalah kekuatan kelas satu dari ras iblis. Ada dua ahli half martial Ancestor di istana. Di antara mereka, kepala istana Dewa Iblis saat ini, Mo Ming, adalah kekasih Li Daimeng. Adapun Li Hongsu, yang dibunuh oleh Ye Chen Feng, dia adalah putra mereka. Alasan mengapa keluarga Li mampu menekan keluarga Wei dan menjadi keluarga kedua di kota Ion adalah karena istana Dewa Iblis. Fa Ming, Suer sudah mati. Kamu harus membalaskan dendamnya. Li Daimeng datang ke istana iblis dari jauh, dan langsung menemukan Raja Iblis yang sedang mengasingkan diri. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis keras. Apa? Suer sudah mati. Meskipun Mo Ming tidak tahu bahwa Li Hongsu memiliki seorang putra, bakat Li Hongsu tidak buruk dan dia sangat menyayanginya. Sekarang dia mendengar berita kematian Li Hongsu, Mo Ming sangat marah, siapa yang begitu berani bahkan berani membunuh anakku. Anak laki-laki bermarga Ye, dia membunuh Suer di depanku. Li Daimeng menangis sambil menambahkan minyak dan cuka ke dalam ceritanya. Dia memprovokasi kemarahan di hati Mo Ming sedikit demi sedikit. Maksudmu keluarga Wei telah melindungi bocah itu? Mendengar tangisan Li Daimeng, wajah Mo Ming menjadi semakin suram. Iya, jika bukan karena keluarga Wei, keluarga Li saya tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Li Daimeng tidak hanya tidak berterima kasih kepada Wei Sitong karena telah membantunya, tetapi juga secara tidak langsung menegur Wei Sitong. Dia ingin meminjam tangan istana Dewa Iblis untuk menghancurkan keluarga Wei. Tunggu, kamu bilang luka Wei Sitong tidak hanya sembuh, tapi kekuatannya juga meningkat. Mo Ming mengerutkan kening dan berkata. Iya, aku pernah bertarung dengan orang tua Wei Sitong itu sebelumnya. Aku yakin 100% lukanya telah sembuh. Li Daimeng menganggup dan berkata. Ini seharusnya tidak terjadi, bahkan jika Wei Sitong menyingkirkan Gu Iblis, dia seharusnya tidak sembuh begitu cepat. Mungkinkah ada master di belakang keluarga Wei? Mo Ming berpikir keras. Dia adalah orang di belakang layar yang mendorong keluarga Wei sedikit demi sedikit. Mo Ming, bagaimanapun juga, Suer adalah putramu, darah dagingmu, kamu tidak bisa tidak membalaskan dendamnya. Melihat Mo Ming yang sedang berpikir keras, Li Daimeng dengan lembut mengguncang lengannya dan memohon dengan getir. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam Suer. Aku akan membiarkan bajingan kecil itu mati perlahan dalam keputus asaan. Mo Ming dengan lembut memeluk tubuh lembut dan montok Li Daimeng dan berjanji. Mo Ming, apakah kamu bebas sekarang? Ayo balas dendam sekarang. Li Daimeng meringkuk di pelukan Mo Ming dan berbisik. Jangan terburu-buru, pertama-tama aku akan menyelidiki keluarga Wei dan melihat apakah mereka memiliki hubungan dengan kekuatan lain. Mo Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati. Jangan khawatir, Mo Ming, setiap gerakan keluarga Wei berada di bawah pengawasan keluarga Li saya. Saya dapat menjamin bahwa keluarga Wei tidak terhubung dengan kekuatan yang kuat. Li Daimeng berkata dengan pasti. Tidak peduli apa, lebih baik untuk menyelidiki. Meskipun Istana Iblis adalah kekuatan kelas satu di Ras Iblis, ada terlalu banyak ahli di alam dewa kekosongan. Ada banyak ahli yang memiliki kekuatan untuk membunuh Istana Iblis. Untuk amannya, dia memutuskan untuk menyelidiki Ye Chen Feng dan keluarga Wei terlebih dahulu sebelum membalas dendam. Baik-baik saja maka, aku akan mendengarkanmu. Li Daimeng menganggup dan harus menekan niat membunuh di dalam hatinya. Untuk membujuk Mo Ming membalas dendam secepat mungkin, Li Daimeng tinggal di Istana Iblis. Meskipun dia baru saja kehilangan putranya, dia tidak berani menolak permintaan Mo Ming. Dia hanya bisa menahan kesedihan di hatinya dan melayaninya dengan lembut, membuatnya merasa baik. Kekal. Sekitar lima hari kemudian, informan yang dikirim Mo Ming ke kota Ion kembali. Sial, anak bermarga Ye itu tampaknya adalah seorang kultifator nakal. Keluarga Wei tidak terhubung dengan kekuatan super apapun. Mendengar berita itu, mata Mo Ming berubah ganas. Wei Sitong, aku tidak punya alasan untuk berurusan dengan keluarga Wei-mu. Kamu memintanya kali ini. Ayo pergi, berpakaian. Kita akan pergi ke kota Ion untuk membalaskan dendam suer. Mo Ming memandang Lida Imeng, yang kulitnya seperti gadis muda dan memiliki lapisan cahaya merah jambu, memancarkan pesona dewasa, dan berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan menguliti bajingan kecil itu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam suer. Lida Imeng mengertakkan gigi dan bersumpah. Saat Mo Ming sedang menghitung tuan dan bersiap untuk pergi ke kota Ion untuk membalas dendam, Istana Iblis tiba-tiba diserang. Istana Iblis, yang telah ada selama jutaan tahun, runtuh dan seluruh Istana Iblis terguncang. Setelah mendengar kabar bahwa pintu masuk Istana Dewa Iblis dihancurkan, reputasi Istana Dewa Sihir meledak. Dia segera membawa para ahli Istana Dewa Iblis ke pintu masuk, ingin tahu siapa yang telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul hingga berani menghancurkan pintu masuk Istana Dewa Iblis. Itu dia, itu dia. 1802. Daimeng, kamu kenal dia. Melihat Lida Imeng yang menatapnya dengan tak percaya, Mo Ming bertanya dengan wajah muram. Dia yang bermarga Ye, Su, R dibunuh olehnya. Lida Imeng yang sadar kembali dibutakan oleh kebencian. Dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen Feng. Dia ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Itu dia. Mo Ming mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani. Setelah membunuh Li Hong Su, dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia datang ke Istana Mosen untuk memamerkan kehebatannya dan bahkan meruntuhkan gerbang Istana Mosen. Mungkinkah penyelidikannya salah? Dia bukan seorang kultifator nakal, tapi seseorang dengan latar belakang yang mengerikan. Bajingan kecil, kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu dan membalaskan dendam suer. Lida Imeng berkata dengan tatapan membunuh. Kamu pikir aku di sini untuk mati. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata. Tuan, siapa Anda? Melihat Ye Chen Feng yang tenang dan terkumpul, kerut magisian Ming semakin dalam. Berani datang ke Istana Mosen sendirian, dia adalah seorang buronan atau dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dan dari ekspresi Ye Chen Feng, dia jelas bukan buronan. Kemudian, dia pasti memiliki dukungan yang tidak diketahui untuk berani datang ke Istana Mosen. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu. Ye Chen Feng berkata dengan sikap sombong, kamu hanya perlu tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada Istana Mosen di alam Voidgad. Kata-kata yang begitu besar. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bisa mengendalikan hidup dan mati Istana Mosenku. Seorang bintang satu Mosen Peles Maha Kuasa berkata dengan marah. Saat dia selesai berbicara, sambaran petir berwarna ungu tua muncul di telapak tangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menyerang dengan telapak tangannya, dan petir ungu merobek langit dan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun petir ungu hanya setengah dari alat sein surga yang melampaui, dengan peningkatan kekuatan dan kekuatan jiwa Ye Chen Feng, kekuatan serangan petir ungu juga meningkat pesat. Gemuruh. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Di bawah serangan petir ungu, dewa setan bintang satu yang baru saja menegur Ye Chen Feng terbunuh. Dia berubah menjadi daging cincang di tanah dan mati di tempat. Melihat Ye Chen Feng membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Magic Feng meledak, dan kilatan dingin muncul di matanya yang dalam. Bagus, bagus, bagus. Nak, kamu punya nyali, berani membunuh orang di istana dewa iblisku. Hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Saat dia berbicara, cakram susunan heksagonal seukuran telapak tangan muncul di tangan penyihir Ming. Ketika dia menyalurkan dauwilnya ke dalam cakram susunan heksagonal, cakram susunan heksagonal terus-menerus meluas dan bergabung ke dalam kehampaan, mengaktifkan susunan pelindung istana dewa iblis yang paling kuat. Hei, apakah ini yang diandalkan oleh istana dewa iblismu? Bukankah kamu sedikit terlalu lemah? Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melihat formasi pelindung istana yang dibentuk oleh 108 artefak transcendence scene tingkat rendah yang melayang di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, bendera kekaisaran burung iblis muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Itu dengan cepat bergetar dan berubah menjadi burung abadi dengan lebar sayap lebih dari 100 meter, menutupi ruang di atas kepala Ye Chen Feng. Bendera Array Transcending Heaven Array Kelas Tertinggi Merasakan aura menakutkan dari Demon Bird Imperial Flag, Magic Femme membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bendera Array Transcending Heaven Array Tingkat Tertinggi Sangat Berharga. Istana Dewa Iblis telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Ye Chen Feng dapat dengan santai mengeluarkan bendera susunan tingkat seperti itu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak biasa. Namun, Istana Dewa Iblis telah berdiri tegak di Ras Iblis selama jutaan tahun, dan mereka juga memiliki sesuatu untuk diandalkan. Melihat Ye Chen Feng memanggil Demon Bird Imperial Flag, Magic Femme tidak menyusut kembali. Kamu ingin melawan Istana Dewa Iblisku hanya dengan bendera Saint Surga yang melampaui tingkat tertinggi. Kamu terlalu naif. The Magic Femme berkata dengan dingin, 36 formasi pembunuh iblis membunuh musuh tanpa ampun. Wus! Begitu Meng Ming selesai berbicara, 36 Dewa Iblis terbang keluar dari Istana Dewa Iblis. Mereka memegang 36 pedang iblis artefak Transcendence Suci kelas tertinggi di tangan mereka. Mereka membentuk formasi iblis yang kuat, yang beresonansi dengan diagram formasi besar di atas mereka. Arrai kombinasi. Tidak ada gunanya melawanku. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Wajah angkunya masih belum menunjukkan sedikitpun kepanikan, seolah-olah kartu truf dari Istana Dewa Iblis ini masih belum cukup untuk masuk ke matanya. Membunuh. Mengikuti perintah Meng Ming, 36 ahli Dewa Iblis menyerang pada saat bersamaan. Garis-garis cahaya pedang melonjak ke langit dan membentuk formasi pembunuhan iblis 36, membentuk pedang iblis yang panjangnya beberapa ratus kaki di udara. Itu cukup untuk membelah langit dan bumi, dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Saat pedang iblis mendekat, Ye Chen Feng memanggil busur leluhur kepala naga, meletus dengan kekuatan 200 miliar jin, dan menarik busur leluhur kepala naga. Ditemani oleh serangkaian raungan naga yang mengintimidasi, panah leluhur emas menembus lapisan ruang dan menghantam pedang iblis yang panjangnya beberapa ratus kaki. Di bawah tatapan banyak mata yang tercengang, pedang iblis dari 36 arrai pembunuh iblis ditembakkan oleh busur Ye Chen Feng. Artefak leluhur, dia sebenarnya memiliki artefak leluhur. Merasakan kekuatan busur leluhur kepala naga, mata Magic Feng membelalak tak percaya. Artefak leluhur adalah harta karun tertinggi di dunia Void God. Istana Dewa Iblis telah diwariskan selama jutaan tahun tanpa satupun, tapi Ye Chen Feng dengan santai mengambilnya. Selain itu, melihat busur leluhur kepala naga di tangan Ye Chen Feng, mata berpengalaman Magic Feng merasa bahwa busur leluhur kepala naga bukanlah artefak leluhur kelas rendah biasa, tetapi artefak leluhur kelas menengah. Hanya siapa orang ini? Tatapan Magic Feng terhadap Ye Chen Feng berubah. Bahkan Lidai Meng tidak lagi berteriak. Setelah melihat yayasan Ye Chen Feng, dia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Suara mendesing. Setelah panah pertama, Ye Chen Feng dengan paksa menarik kembali busur leluhur kepala naga dan menembakkan panah kedua. Panah leluhur emas yang kuat menghantam 36 demon Skilling Array dan membunuh seorang ahli istana iblis dalam sekejap. Kemudian, Ye Chen Feng tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya saat dia terus menarik kembali busur leluhur kepala naga, menyerang Array pembunuh setan 36. Setiap kali dia menembakkan panah, seorang ahli istana dewa iblis akan terbunuh. Awan darah naik ke udara, membuat orang bergidik. Tuan istana, orang ini memiliki artefak leluhur. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Dalam sekejap mata, satu demi satu ahli istana dewa iblis ditembak mati oleh Ye Chen Feng. Kabut besar menyelimuti istana dewa iblis. Para ahli istana dewa iblis yang sombong semua menjadi patuh dan tidak punya pilihan selain bertanya pada ketenaran sihir yang suram. Pergi ke tanah leluhur. Kekuatan artefak leluhur tidak tergoyahkan. Tanpa pilihan lain, Magic Fem mengaktifkan Grand Array yang melindungi istana, membentuk puluhan ribu rune ofensif yang menyerang Ye Chen Feng. Dia mengambil sejumlah besar ahli istana dewa iblis dan mundur ke tanah leluhur, ingin meminjam kekuatan tanah leluhur untuk melawan Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan. Ketika Ye Chen Feng menarik kembali busur leluhur kepala naga dan menembak melalui array pembunuh setan 36, dia memanggil pedang penyegel setan. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang penyegel iblis, berubah menjadi pedang dewa yang mencuri kecemerlangan langit dan bumi. Dengan satu pedang, dia menghancurkan rune ofensif yang menyerangnya seperti gelombang pasang dan menebas Grand Array pelindung istana-istana dewa iblis. Gemuruh Setelah menerima serangan tanpa jiwa Ye Chen Feng, seluruh formasi pelindung istana mulai bergetar. Retakan yang jelas mulai menyebar di permukaan formasi, dan bendera suci Sky Ridge tingkat rendah mulai pecah satu demi satu. Dengan hanya satu pedang, Ye Chen Feng menghancurkan Grand Array yang melindungi istana dewa iblis, sangat mengurangi kekuatannya. Itu tidak bisa lagi mempengaruhinya. Lidai Meng, musuh macam apa yang telah kamu provokasi untukku? Melihat Ye Chen Feng menghancurkan Grand Array yang melindungi istana dengan satu pedang, Magic Fem sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Dia meraung pada Lidai Meng yang pucat. Meskipun Lidai Meng adalah wanitanya dan dia sangat menyukainya, pada saat ini, dia ingin mencekiknya sampai mati. Aku, aku tidak tahu. Lidai Meng juga sangat terkejut dengan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng. Bahkan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan sehingga bahkan istana dewa iblis tidak cocok untuknya. Jika dia tahu bahwa Ye Chen Feng begitu kuat, bahkan jika dia diberi seratus nyali, dia tidak akan berani mencari masalah dengan Ye Chen Feng. Sialan, setelah aku berurusan dengannya, aku akan berurusan denganmu. 1803 Huh, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di tanah leluhur. Meskipun tanah leluhur istana iblis sangat kuat, jauh lebih kuat daripada tanah leluhur lainnya yang pernah dilihat Ye Chen Feng, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tanah leluhur istana iblis bukanlah ancaman baginya. Hancurkan untukku. Ye Chen Feng meraung. Empat diagram dao tingkat suci menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu ke dalam pedang penyegel iblis, mengaktifkan lebih dari 800 runel leluhur di pedang. Dengan tebasan, cahaya pedang yang menakutkan menembus langit. Pada saat yang sama, langit dan bumi berubah warna saat cahaya pedang menghancurkan susunan pelindung yang hancur. Pada saat berikutnya, sayap abadi keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dengan kepakan sayap yang keras, angin kencang tak berujung diaduk. Dalam kehampaan yang kacau, dentuman sonic yang menusup telinga bergemas saat sayap abadi mengejar Meng Ming dan yang lainnya. Formasi leluhur, buka. Setelah kabur ke formasi leluhur, Meng Ming segera mengaktifkan formasi tersebut. Ratusan batu fondasi leluhur berbentuk aneh pecah dari tanah leluhur hitam dan membentuk formasi leluhur misterius dalam kehampaan, menyelimuti tanah leluhur. Pada saat berikutnya, dua ular besar yang panjangnya lebih dari seribu meter keluar dari tanah leluhur istana Dewa Iblis seperti dua sungai. Mereka menjulurkan lidah bercabang dan mendesis pada Ye Chen Feng. En, roh vena leluhur. Melihat dua ular seperti sungai, mata Ye Chen Feng berbinar. Dengan penglihatannya, dia bisa mengatakan bahwa kedua ular ini adalah roh leluhur dari nadih leluhur istana Iblis. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak berharap nadih leluhur istana Iblis berubah menjadi dua roh leluhur. Jika embryo dao primitif melahap dua roh leluhur ini, itu mungkin berevolusi menjadi leluhur dao bintang tiga. Melihat dua ular vena leluhur yang ganas, Ye Chen Feng sangat gembira. Dengan pikiran, dia memanggil primitif dao embryo. Aura ini, avatar leluhur dua bintang. Merasakan aura yang dipancarkan oleh primitif dao embryo, Meng Ming, yang bersembunyi di tanah leluhur, memucat. Ye Chen Feng memiliki avatar level ini, yang cukup untuk memusnahkan mereka. Tuan Mudaye, istana Iblis saya tidak berniat menjadi musuh Anda. Jika Anda berhenti sekarang, saya bersedia menyerahkan Li Daimeng kepada Anda dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Menyadari kengerian Ye Chen Feng, penyihir Ming memiliki ketakutan yang kuat di dalam hatinya. Dia meraih Li Daimeng yang pucat dan memohon. Dharma, nama Dharma. Li Daimeng tidak menyangka bahwa Mosuan Ming akan memilih memorbankan dirinya untuk melindungi istana Iblis pada saat kritis ini. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan saat dia gemetar. Bajingan, jika bukan karena kamu, apakah istana Iblis akan menjadi musuh Tuan Mudaye? Wajah Mosen Ming berubah ganas saat dia meraung. Aku sudah mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi istana Dewa Iblis di alam Dewa Kekosongan. Bahkan jika kamu menyerahkannya kepadaku, kamu tidak akan dapat mengubah fakta ini. Ye Chen Feng berdiri di udara dan menatap penyihir Ming yang marah. Dia mengungkapkan sisi yang mendominasi saat dia berbicara dengan cara yang mendominasi. Apa yang diperlukan bagimu untuk membiarkan istana Iblis ku pergi? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut seputih salju muncul. Dia mengenakan setelan seni bela diri abu-abu tua dan menginjak roda kuno. Kekuatannya bahkan lebih tirani daripada magisian Ming. Orang tua ini adalah andalan istana Iblis. Dia adalah salah satu dari dua ahli half martial Ancestor, pena tua tertinggi Mokun. Dia sudah melangkah ke alam leluhur. Beri aku pena leluhur istana Iblis dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Ye Chen Feng menuntut harga selangit. Vena leluhur adalah akar dari istana Iblis ku. Maafkan aku karena tidak setuju. Mata Mokun menunjukkan jejak kemarahan saat dia menolak secara langsung. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ye Chen Feng berkata dengan semangat juang yang tinggi, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi istana Iblis. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng membakar garis darah Hong Meng dan bergabung dengan tiga harta. Kekuatannya langsung naik menjadi leluhur Tau Bintang 1. Dia dengan cepat menarik busur leluhur kepala naga dan menembakkan panah leluhur yang kuat, menyerang arah leluhur yang menyelimuti tanah leluhur. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakan telinga bergema di formasi leluhur. Panah leluhur emas gelap terus menyerang formasi leluhur, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Getaran yang mengerikan menyebabkan seluruh istana Iblis ilahi bergetar. Yang Mulia, tolong hentikan. Meskipun Anda memiliki artefak leluhur, vena leluhur istana Iblis saya telah dipelihara selama jutaan tahun. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak dapat menghancurkannya. Jika Yang Mulia bersedia untuk berhenti, Iblis saya istana bersedia menjadi sahabat Yang Mulia. Mokun sangat percaya diri pada Ancestral Vain of Demon Palace dan terus membujuk. Kamu tidak layak. Setelah membakar garis darah Hong Meng, Ye Chen Feng memiliki kekuatan Dao yang tak ada habisnya. Dia terus menarik busur leluhur kepala naga dan menyerang arah leluhur dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan rune leluhur sedikit demi sedikit. Yang Mulia, jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, jangan salahkan saya karena kejam. Melihat Ye Chen Feng menutup telinga terhadap bujukannya dan terus menyerang dengan busur leluhur kepala naga, wajah Mokun menjadi semakin suram saat dia memperingatkan dengan dingin. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Ye Chen Feng dengan dingin mencibir. Bagus, bagus, bagus. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Roh vena leluhur, bunuh dia untukku. Mokun memuntahkan dua suap darah esensi hidupnya dan menggabungkannya dengan dua roh vena leluhur. Dia memerintahkan mereka untuk membunuh Ye Chen Feng. Mendesis. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, kedua roh vena leluhur memutar tubuh mereka yang panjangnya beberapa ribu meter dan keluar dari aray leluhur yang gemetar hebat di bawah serangan panah leluhur. Mereka membuka rahang mereka yang dingin dan menggigit Ye Chen Feng. Tepat waktu. Ye Chen Feng tidak berharap Mokun membiarkan kedua roh vena leluhur meninggalkan aray leluhur untuk menyerangnya. Dia segera memanggil tiga tingkat artefak leluhur bendera aray kuno. Isolasi luar angkasa, segel. Kekuatan jiwa emas terus menyatu ke dalam tiga bendera aray kuno, mengendalikannya agar bergetar dengan cepat. Sejumlah besar aray rune menjalin dan menyegel seluruh ruang, menjebak dua roh vena leluhur yang sangat ganas. Spirit Fish, keluarkan avatar primordialmu. Kemudian, Ye Chen Feng memanggil avatar primordial dari ikan roh. Bersama dengan primordial dao embryonya, mereka masuk ke ruang yang disegel oleh tiga bendera aray kuno dan menyerang dua roh vena leluhur, mencoba melahap mereka. Leluhur, tiga bendera susunan leluhur. Merasakan bahwa roh vena leluhur telah kehilangan kontak dengannya, ekspresi ganas di wajah Mokun membeku. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng sendiri memiliki begitu banyak artefak leluhur. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan? Orang ini terlalu jahat. Identitasnya jelas tidak sederhana. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah memanggil tiga ancestral aray flux dan menjebak dua roh vena leluhur, Mokun merasa lebih tidak nyaman dan berkata dengan nada yang sedikit panik. Lidai Meng bahkan lebih ketakutan. Dia berdiri di sana dengan linglung, pikirannya kosong. Meskipun cara orang ini menantang surga, dengan kekuatannya, tidak akan mudah baginya untuk menghancurkan aray leluhur istana iblis kita. Mari kita tunggu dia mengonsumsi energi dao dalam jumlah besar, lalu kita bisa membunuh kita. Jalan keluar, mungkin kita bisa membalikkan keadaan. Mata Mokun berkilat dengan cahaya ganas saat dia berkata dengan suara rendah. Huh, itu satu-satunya cara. Mokun menghela nafas pelan. Dia ingin mencekik lidai Meng yang menyebabkan masalah. Tepat ketika semua orang di istana iblis menaruh semua harapan mereka pada aray leluhur, sabit hitam pekat sepanjang beberapa kaki muncul di tangan Ye Chen Feng. Itu menelan cahaya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melepaskan jalan manipulasi artefak. Dia mengosongkan semua energi dao emas di tubuhnya dan menuangkannya ke sabit kematian, mengaktifkan kekuatan terkuat dari artefak leluhur kelas atas ini saat dia menebas artefak leluhur yang kuat. Yang paling Aray leluhur yang tak tertembus yang berisi aura leluhur dihancurkan oleh sabit kematian. Kekuatan tersisa yang menakutkan menebas dengan ganas di tanah leluhur istana iblis yang hitam, menciptakan jurang maut di tanah leluhur. 1804 Ini, artefak leluhur tingkat berapa ini? Meskipun Mokun, Mo Ming, dan yang lainnya telah menggunakan susunan leluhur untuk menghindari kekuatan yang tersisa dari deatskite, melihat susunan leluhur terbelah dan tanah leluhur terbelah, para ahli istana iblis ilahi jatuh dalam keputusasaan. Tubuh mereka menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mokun berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan Ye Chen Feng, tetapi ketika dia melihat sabit kematian melayang di atas kepala Ye Chen Feng dan menelan semua cahaya, dia menemukan bahwa dia telah meremehkan Ye Chen Feng. Metode dan latar belakang Ye Chen Feng jauh melampaui imajinasinya. Itu, sabit hitam itu tidak akan menjadi artefak leluhur bermutu tinggi atau bermutu tinggi, bukan? Suara mendesing. Sementara Mokun, Mo Ming, dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan deatskite, Ye Chen Feng menggunakan garis keturunan nenek moyangnya untuk memulihkan kekuatan daonya yang kelelahan. Dia mengambil langkah maju dan langsung muncul di tanah leluhur yang terbelah oleh deatskite. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan? Mo Ming tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Hatinya berantakan saat dia mentransmisikan suaranya. Kami tidak punya jalan keluar. Bertarunglah dengan semua yang kami miliki. Dengan roh pembuluh darah leluhur yang terperangkap dan susunan leluhur yang rusak, Istana Ilahi Iblis terpaksa menemui jalan buntu. Mereka hanya bisa bertarung dengan semua yang mereka miliki. Baiklah. Mo Ming dengan erat mengatupkan giginya. Bersama dengan Mokun, mereka menggunakan kemampuan supernatural rahasia mereka dan secara paksa menyatu dengan kekuatan pembuluh darah leluhur Istana Ilahi Iblis, dengan paksa meningkatkan kekuatan mereka kerana leluhur Iblis Bintang 1. Apakah leluhur Iblis Bintang 1 berguna? Merasakan peningkatan pesat dalam kekuatan Mo Ming dan Mokun, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah. Dia mengungkapkan aura yang mendominasi saat dia menyerang keduanya. Murid Istana Iblis, dengarkan perintahku. Serang dengan semua yang kamu miliki. Siapapun yang dapat melukainya akan ditunjuk sebagai wakil kepala istana. Ancaman yang dibawa Ye Chen Feng terlalu besar. Mo Ming tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Mendengar teriakan Mo Ming, para murid Istana Iblis yang tak berdaya menyulut garis keturunan mereka dan memanggil roh sejati mereka yang kuat dan harta suci transcendent untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuh Ye Chen Feng. Boom-boom-boom. Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan lebih dari 600 miliar jin untuk menghadapi serangan harta secara langsung. Kekuatan fisiknya yang menakutkan menekan segalanya, terus-menerus memukul mundur harta. Piring kuno, Dao Transforming Lotus. Melihat momentum Ye Chen Feng yang tak terbendung, Dimengkun segera mengendalikan lempeng kuno di bawah kakinya untuk terus berkembang. Sharp Dao Inten mengalir di piring dan berubah menjadi bunga teratai yang mekar perlahan. Niat Dao yang tajam terjalin dan menyerang Ye Chen Feng. Adapun nama sihir, dia memanggil lonceng kuno yang merupakan artefak suci transcendent kelas atas. Dia meludahkan setegup darah kehidupannya ke lonceng kuno, mengaktifkan prasasti di permukaan lonceng kuno. Lonceng yang memekakkan telinga bergemas saat menyerang Ye Chen Feng. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Saat dua harta kuno menyerang, Ye Chen Feng menyimpulkan empat niat Dao secara ekstrim dan berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, mengintimidasi bagian dunia ini. Dengan pukulan, empat diagram Dao tingkat suci di atas kepalanya berubah menjadi sejumlah besar cetakan kepalan tangan. Mereka seperti meteor yang jatuh dari langit saat mereka terus menyerang dua harta kuno. Bum-bum-bum. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Suara menakutkan bergema melalui sembilan langit, menghancurkan awan di langit. Seluruh tanah leluhur istana ilahi iblis bergetar hebat dari tabrakan yang mengerikan ini, menyebabkan retakan muncul di mana-mana. Terbaik. Meskipun Ye Chen Feng baru saja memahami Tritousan God Transforming Fist dan tidak dapat melepaskan serangan terkuat dari kemampuan ilahi tertinggi ini, kekuatan ofensif dari kemampuan ilahi tertinggi ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh artefak suci transcendent tingkat tertinggi. Di bawah serangan jejak kepalan, piring kuno dan lonceng kuno terus retak. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan tinju pengubah tiga ribu dewa dan terhempas oleh jejak kepalan seperti meteor. Kamu, mari kita binasa bersama. Ketika Ye Chen Feng menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk secara paksa menerobos serangan Mo Ming dan Mo Kun, Lidai Meng yang putus asa tiba-tiba mendekati Ye Chen Feng. Dia meledakkan sumber kekuatannya, Saint Spirit, dan menggunakan hidupnya sendiri untuk melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Ledakan. Saint Spirit meledak, menghancurkan kehampaan yang kacau. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu seperti awan jamur yang langsung menelan Ye Chen Feng, menghancurkan tubuhnya secara gila-gilaan. Kesempatan bagus. Melihat Ye Chen Feng dimusnahkan oleh peledakan diri Lidai Meng, Mo Ming, Mo Kun dan yang lainnya sangat gembira. Mereka terus menyatu dengan pembuluh darah leluhur mereka yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka menyerang Ye Chen Feng bersama dengan ribuan ahli istana ilahi iblis, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Ruang Void Godwald sangat sulit. Orang biasa akan kesulitan membuat lubang hitam, tetapi di bawah serangan Mo Ming dan yang lainnya, lubang hitam tak berdasar muncul di ruang tempat Ye Chen Feng berada. Tepat ketika Mo Ming dan yang lainnya berpikir bahwa Ye Chen Feng pasti sudah mati, suara arogan muncul dari ruang yang kacau, menahan serangan yang menghancurkan bumi. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baik-baik saja? Melihat Ye Chen Feng yang tidak terluka, Mo Ming, Mo Kun, dan yang lainnya melebarkan mata karena tidak percaya. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Armor leluhur, dia memakai armor leluhur. Tiba-tiba, Mo Ming melihat satu set baju besi yang diukir dengan rune misterius muncul di permukaan tubuh Ye Chen Feng. Penghalang psikologisnya runtuh 30% lagi. Kapan monster yang begitu menakutkan muncul di dunia Void God? Satu orang dengan begitu banyak artefak leluhur. Mo Ming berteriak putus asa di dalam hatinya. Mirror Image Doppelganger Tepat ketika Mo Ming semakin ketakutan, Ye Chen Feng membagi Mirror Image Doppelganger-nya dan menyerang Mo Ming dan yang lainnya. Kecepatan Supersonik Setelah itu, Ye Chen Feng menuangkan energi emas dao dalam jumlah besar ke dalam sayap abadi, mengaktifkan serangan dan kecepatan terkuatnya. Dia berubah menjadi bayangan di udara saat dia menyerang para ahli istana iblis. Pu, pu, pu. Di bawah kecepatan ekstrim Ye Chen Feng dan serangan Mirror Image Doppelganger, sejumlah besar ahli istana iblis mati. Kabut darah tebal melayang di ruang yang kacau, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Leluhur tua, Ye ini terlalu menakutkan. Dia memakai armor leluhur. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa menembus armor leluhur dan melukainya. Mendengar teriakan terus-menerus, Mo Ming menjadi semakin ketakutan. Sambil menghindari serangan, dia mengirimkan pesan ke Mokun. Apakah kita benar-benar harus menggunakan kartu truf terakhir kita? Meskipun tanah leluhur istana iblis hampir hancur, mereka masih memiliki kartu truf. Namun, kartu truf itu hanya bisa digunakan tiga kali. Dalam jutaan tahun sejarah, istana iblis telah menggunakannya dua kali. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Namun, melihat Ye Chen Feng menuai nyawa para ahli istana iblis seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, Mo Kun tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Mo Ming, kamu adalah harapan istana iblisku. Kamu tidak bisa mati. Biarkan aku mengorbankan hidupku untuk tuan leluhur iblis. Dimen Kun menggigit bibirnya dan membuat keputusan penting. Pada saat ini, dia sepertinya sudah berumur lebih dari seratus tahun. Pengorbanan Kraken iblis menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba meledakkan tubuhnya, mengungkapkan jiwa lamanya. Di bawah perlindungan nama sihir, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyatu dengan energi darah kental yang melayang di udara. Dia mengorbankan jiwanya dan segalanya untuk menyatu ke bagian terdalam dari tanah leluhur yang rusak. Detik berikutnya, tanah leluhur yang penuh retakan itu bergetar. Gelombang energi gelap seperti gunung berapi yang meletus menyebar dari celah-celah tanah leluhur. Seketika, seluruh ruang diwarnai hitam. 1805. N. Aku tidak menyangka istana iblis memiliki keberadaan seperti itu. Kekuatan dunia Void God benar-benar tidak bisa diremehkan. Merasakan energi gelap memancar keluar dari kedalaman tanah leluhur, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan jiwanya yang kuat melewati celah-celah tanah leluhur dan jelas merasakan kebangkitan kekuatan yang kuat. Tuan leluhur setan kegelapan, seseorang ingin menghancurkan istana setan. Saya meminta Tuan leluhur setan kegelapan untuk mengambil tindakan dan membunuh musuh untuk memastikan keamanan istana setan saya. Merasakan energi gelap yang tertidur di kedalaman kebangkitan tanah leluhur, Mengming sangat gembira. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan tulus. Yang paling. Saat suara Mengming jatuh, sebuah telapak tangan yang lebih besar dari batu kilangan dan dibungkus dengan ki iblis yang kuat keluar dari tanah leluhur dan langsung menghancurkan sebagian besar tanah. Setelah itu, seluruh tanah leluhur bergetar lebih hebat lagi. Leluhur iblis kegelapan, yang tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki tubuh yang diselimuti cahaya iblis hitam, keluar dari tanah dan berjalan keluar dari kedalaman tanah. Leluhur iblis bintang 3 Merasakan kekuatan leluhur iblis kegelapan, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak kuburan. Dengan kekuatannya, meskipun dia bisa membunuh leluhur bintang 1, dia sama sekali bukan lawan dari leluhur setan bintang 3. Namun, menghadapi leluhur iblis kegelapan yang cukup untuk mengancam hidupnya, Ye Chen Feng tidak memanggil pembantu. Dia siap menggunakan leluhur iblis kegelapan untuk menguji kekuatannya sendiri. Jika dia tidak bisa menang, dia akan memanggil Long Sao Tian untuk membunuh musuh. Dulu, aku berjanji pada leluhurmu untuk memastikan keamanan istana iblismu tiga kali. Sekarang adalah kesempatan ketiga. Setelah menggunakan kesempatan terakhir, aku akan meninggalkan tempat ini. Suara leluhur iblis kegelapan sekeras guntur, menggetarkan gendang telinga banyak orang yang tidak cukup kuat. Lord Dark Demon Ancestor, saya meminta Anda untuk membunuh musuh dan meninggalkan artefak leluhur untuk istana iblis saya. Dari sudut pandang mengming, kebangkitan leluhur iblis kegelapan sudah cukup untuk mengendalikan kehidupan Ye Chen Feng. Dia berlutut di tanah dan memohon. Oke. Leluhur iblis kegelapan mengangguk. Matanya yang dalam mengeluarkan cahaya yang sepertinya telah terwujud dan menembus Ye Chen Feng. Huh. Leluhur iblis bintang tiga yang sepele ingin membunuhku. Kamu terlalu naif. Ye Chen Feng mendengus dingin dan memanggil item leluhur kelas menengahnya, Flying Immortal Sword. Mencengkeram pedang penyegel iblis di satu tangan dan pedang terbang abadi di tangan lainnya, dia tampak seperti seorang kaisar pedang yang turun dari dunia fana saat dia menyerang Raja Iblis Kesuraman. Artefak leluhur lain. Berapa banyak artefak leluhur yang dia miliki? Melihat pedang terbang abadi di tangan Ye Chen Feng yang memancarkan pesona leluhur yang kuat, penyihir Ming merasa iri dengan yayasan Ye Chen Feng. Untuk vaksin normal, bahkan memiliki satu artefak leluhur saja sudah merupakan keajaiban, tetapi Ye Chen Feng sendiri memiliki tujuh atau delapan artefak leluhur, dan sabit kematian diduga merupakan artefak leluhur kelas atas atau tinggi. Gemuruh. Ye Chen Feng menyerang dengan pedang leluhur kembar. The Dark Demon Lord segera meninju dia. Cahaya tinju yang menakutkan berubah menjadi seukuran batu kilangan. Itu membawa serta keinginan mendalam dari dao kegelapan dan kematian. Itu memblokir dua lampu pedang yang telah ditebang Ye Chen Feng. Jiwa pedang kelas Saint, sekering. Setelah serangannya dipatahkan oleh pukulan Dark Demon Ancestor, Ye Chen Feng segera menyatukan jiwa pedang kelas Saint-nya ke dalam Flying Immortal Sword, mengaktifkan artefak leluhur yang diukir di pedang dan melanjutkan serangannya. Namun, leluhur iblis kegelapan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Serangan terus-menerus Ye Chen Feng dengan pedang leluhur ganda semuanya dipatahkan oleh kekuatan leluhur iblis kegelapan. Dia tidak dapat melukai tubuh Dark Demon Ancestor. Dan di tengah serangan habis-habisan ini, Ye Chen Feng terluka oleh gempa susulan dari serangan leluhur iblis kegelapan, menyebabkan darahnya bergolak. Penjara Gelap, Penjara Setelah menggunakan kekuatan absolut untuk memaksa mundur Ye Chen Feng, leluhur iblis kegelapan membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar cahaya gelap. Itu membentuk penjara gelap yang menjebak Ye Chen Feng dan menyusut saat menyegel tubuhnya. Kamu, tidak masalah jika kamu memiliki tiga kepala dan enam tangan. Kamu telah mengeluarkan kartu truf terakhir istana Dewa Iblisku. Kamu pasti mati. Leluhur iblis kegelapan mengungkapkan ekspresi ganas. Menurut pendapatnya, Ye Chen Feng telah disegel oleh leluhur iblis kegelapan dan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Chaos Divine Wood, hancurkan. Pada saat kritis ini, Chaos Divine Wood pecah dari tubuh Ye Chen Feng. Itu berkedip dengan cahaya unsur yang kacau dan dengan mudah merobek penjara yang gelap. Itu dengan kejam menyerang leluhur iblis kegelapan, menetralkan serangannya yang pasti membunuh. Chaos Divine Wood, bagaimana kamu memiliki Chaos Divine Wood? Melihat Chaos Divine Wood melayang di atas kepala Ye Chen Feng dan berkelap-kelip dengan cahaya elemental yang kacau, mata leluhur iblis kegelapan melebar karena terkejut. Chaos Divine Wood adalah kayu ilahi nomor satu di alam semesta. Ia memerintah di atas Time Divine Wood dan Space Divine Wood. Selain itu, Chaos Divine Wood tidak muncul selama bertahun-tahun. Jadi, melihat Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood, leluhur iblis kegelapan sangat terkejut. Hah? Awalnya aku ingin meninggalkan istana dewa iblismu hidup-hidup, tapi itu tidak mungkin lagi. Ye Chen Feng dengan lembut menghela nafas. Untuk melindungi rahasia Chaos Divine Wood, dia hanya bisa melakukan pembantaian, membasu seluruh istana dewa iblis dengan darah. Favorite Imperial Flag, Segel Ruang. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Favorite Imperial Flag. Dia mengendalikan Favorite Imperial Flag untuk terus tumbuh dalam ukuran saat bergoyang dan menghasilkan rangkaian cahaya raksasa. Itu menyelimuti seluruh tanah leluhur Fei God Bon, mengjebak anggota istana Vingot di dalamnya. Sepertinya setelah membunuhmu, leluhur ini bisa mendapatkan banyak kebaikan darimu. Melihat Chaos Divine Wood melayang di atas kepala Ye Chen Feng, leluhur iblis kegelapan mengungkapkan ekspresi keserakahan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Jika dia bisa membunuhnya, dia mungkin bisa meminjam semua harta di tubuh Ye Chen Feng untuk melewati langkah sulit itu dan menerobos ke alam leluhur iblis bintang 4. Sein Core Ignition, Battle Demon Body. Leluhur iblis kegelapan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Dia tidak ragu untuk membakar Sein Core-nya dan berubah menjadi war demon fisik yang kuat. Niat pertempuran yang tak tertandingi merembes keluar dari tubuhnya, mendorong kekuatannya sedikit demi sedikit. Akan all out, sayangnya, itu tidak berguna. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang leluhur iblis kegelapan. Setelah membakar Sein Core-nya, kekuatan tempur Dark Demon Ancestor hampir menyentuh ranah Demon Ancestor bintang 4. Namun, dalam pertempuran saat itu, dia telah menghancurkan satu-satunya artefak leluhurnya, menyebabkan kekuatan serangannya sangat terpengaruh. Menghadapi serangan Chaos Divine Wood, dia untuk sesaat tidak berdaya. Dan pada saat ini, dua primitif dao embryo bergabung untuk menghancurkan roh vena leluhur. Melahap Dua embryo dao primitif membuka semua titik akupuntur di tubuh mereka dan dengan panik melahap roh vena leluhur yang hancur, meningkatkan kekuatan mereka. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, avatar primitif ikan spiritual menerobos ke alam dewa dao bintang 6. Setelah itu, dia menerobos menjadi setengah leluhur, sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Ketika kekuatan dua embryo dao primitif meningkat dengan cepat, mereka bergabung untuk menghancurkan roh vena leluhur terakhir dan dengan panik melahapnya, meningkatkan kekuatan mereka. Merasakan kehancuran dua arwah vena leluhur, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia segera mengendalikan tiga bendera leluhur untuk melebur ke dalam kehampaan, memperkuat ruang di sekelilingnya. Dia benar-benar menutup rute pelarian para ahli istana dewa iblis, menjebak mereka di tanah leluhur yang runtuh. Sama seperti Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melawan Dark Demon Ancestor, primitif dao embryo milik Ye Chen Feng bergabung dengan dua pertiga dari Ancestral Vein Spirit dan melangkah ke ranah dao Ancestor bintang tiga. Setelah itu, embryo dao primitif ikan spiritual melangkah ke alam leluhur dao bintang satu. Game over, saatnya menghajarmu. Seribu delapan ratus enam. Gemuruh. Kedua embryo melepaskan pukulan pada saat yang sama, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan tubuh leluhur iblis kegelapan. Pukulan itu membuatnya terbang, dan dadanya amruk. Darah hitam dalam jumlah besar mengalir keluar dari mulutnya. Leluhur iblis kegelapan, apakah kamu masih berpikir kamu bisa membunuhku sekarang? Ye Chen Feng sangat puas dengan kecakapan pertempuran dua embryo. Dengan bantuan mereka, dia bisa membunuh leluhur iblis kegelapan bahkan tanpa bantuan Long Saotian. Pengapian Garis Darah Leluhur iblis kegelapan tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Dia tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk menekan lukanya dan terus menyerang Ye Chen Feng. Membunuh Ye Chen Feng segera memerintahkan kedua embryo itu untuk habis-habisan melawan serangan leluhur iblis kegelapan. Kedua embryo meninju leluhur iblis kegelapan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kehampaan. Leluhur iblis kegelapan tidak mengelak. Sebaliknya, dia bergegas maju. Bom, boom. Di bawah serangan dua embryo, tubuh Dark Demon Ancestor tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, tubuh leluhur iblis kegelapan berakselerasi, langsung melampaui dua embryo untuk muncul di depan Ye Chen Feng dan melancarkan serangan fatal. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Meskipun serangan leluhur iblis kegelapan itu aneh, Ye Chen Feng tidak panik. Dia menurunkan empat diagram dao suci secara ekstrim dan langsung melepaskan hampir seribu lampu kepalan tingkat dewa, menghancurkan ruang di depannya dan memblokir serangan fatal leluhur iblis kegelapan. Pedang tak bertuhan. Segera setelah itu, seluruh tubuh Ye Chen Feng memasuki lintasan serangan. Dia berubah menjadi pedang yang bisa menghancurkan dewa dan setan. Itu melahap langit dan bumi dan menembus ke arah leluhur iblis kegelapan dengan kekuatan yang tak terbendung. Ketika leluhur iblis kegelapan menjalin keinginan kuat dari dao kegelapan untuk memblokir serangan fatal Ye Wu Shen, artefak leluhur kelas atas, deats kite, muncul di atas kepalanya. Sabit menebas kekosongan dan menebas leluhur iblis kegelapan, yang ekspresinya sedikit berubah. Serangan mengerikan itu memaksanya mundur. Ketika leluhur iblis kegelapan dipaksa mundur oleh sabit kematian, kedua embryo mengambil kesempatan itu dan menyerang bagian belakang leluhur iblis kegelapan dengan piring hidup dan mati. Kamu adalah kamu. Di bawah serangan Life and Death late, tubuh keras leluhur iblis kegelapan terus-menerus rusak. Raungannya yang menyakitkan bergema melalui kehampaan yang kacau, menyebabkan orang-orang di istana iblis tenggelam dalam keputus asaan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mungkinkah bahkan Lord Demon Ancestor tidak cocok untuknya? Melihat punggung Dark Demon Ancestor dihancurkan oleh Life and Death late, Magician Ming jatuh ke dalam kepanikan yang mendalam. Saat ini, dia sangat membenci Lidaimeng. Jika dia tidak meledak dan mati, dia mungkin telah membunuhnya dengan tangannya sendiri. Murid istana dewa iblis, perhatikan perintahku. Ikuti aku dan keluar dari sini. Leluhur iblis kegelapan terluka parah, dan situasinya di luar kendali. Mengming tidak lagi menaruh harapannya pada leluhur iblis kegelapan. Dia memerintahkan para ahli istana dewa iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup untuk menyerang ruang yang dibatasi oleh empat bendera susunan kuno, ingin pergi dengan cepat. Namun, kekuatan pembatasan yang dibentuk oleh empat bendera susunan kuno itu terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa keras Mo Ming dan yang lainnya mencoba, mereka masih tidak dapat merobek batasan itu. Binatang suci chaos, golden clear dragon blood lion, Peacock King, keluar. Mo Ming dan yang lainnya yang menyerang empat bendera susunan kuno melihat Ye Chen Feng memanggil banyak pembantu dan memerintahkan embryo dao primitif ikan spiritual untuk menyerang Mo Ming dan yang lainnya, menuai hidup mereka. Tuan Mudaye, istana dewa iblisku bersedia tunduk padamu. Mohon murah hati dan selamatkan kami. Mo Ming dan yang lainnya sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa menahan serangan dari binatang dewa kekacauan dan raja merak. Mendengar jeritan tak berujung, Mo Ming putus asa dan memohon belas kasihan. Bajingan tua, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokan musrak. Makan kepalan tangan kakek kekacauanmu. Chaos Divine Beast meraung, mengaktifkan kekuatan terkuat di tubuhnya dan meninju ke arah Mo Ming. Ketika Mo Ming mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan serangan binatang dewa kekacauan, embryo dao primitif ikan spiritual mendekatinya dan meninju aliran pancaran tinju yang menghancurkan, terus menyerang tubuh Mo Ming. Serangan kuat memaksa Mo Ming mundur, menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Sementara para ahli dari istana dewa iblis sekarat di bawah serangan ganas dari Raja Merak dan Xia Wendi, Ye Chen Feng dan embryo primitif dao bekerja sama untuk lebih melukai leluhur iblis kegelapan. Bang! Di bawah serangan pohon dewa kekacauan Ye Chen Feng, leluhur iblis kegelapan dikirim terbang oleh puncak pohon lima warna dari pohon dewa kekacauan. Seluruh dadanya rusak parah, dan tubuhnya yang besar membuat lubang besar di tanah leluhur yang rusak. Iblis turun. Saat lukanya semakin parah, leluhur iblis kegelapan menyulut garis keturunannya, langsung membentuk ratusan tengkorak iblis yang ganas. Mereka mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga dan menyerang Ye Chen Feng. Busur leluhur kepala naga, hancurkan. Saat ratusan tengkorak iblis ganas menyerang, Ye Chen Feng segera menarik busur leluhur kepala naga dan menembakkan panah leluhur yang kuat, meledakkan tengkorak iblis yang dibentuk oleh garis keturunan leluhur iblis kegelapan. Embryo dao primitif yang tidak bisa dihancurkan mengabaikan serangan tengkorak iblis. Dengan live and dead disk di tangannya, ia terus menyerang leluhur iblis kegelapan, menghancurkan tubuhnya yang kuat sedikit demi sedikit. Manusia tercelah, pergilah ke neraka bersamaku. Cedera leluhur iblis kegelapan menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, jadi dia tidak memohon belas kasihan. Sebagai gantinya, dia mengambil serangan kekuatan penuh dari live and dead dao dis dan mendekati Ye Chen Feng tanpa peduli tentang hal lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Leluhur iblis kegelapan adalah leluhur iblis bintang tiga. Serangan penghancuran dirinya sangat menakutkan. Kekuatan mengerikan dari penghancuran dirinya langsung mengubah ruang sekitar beberapa mil menjadi lubang hitam. Itu juga menyebabkan ki leluhur yang hancur terus runtuh. Mati? Apakah dia sudah mati? Berlumuran darah, nama mage fokus pada pertahanan. Ketika dia melihat Dark Demon Ancestor meledakan sein core-nya dan menghancurkan ruang di sekitarnya, aura Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang, mengungkapkan secerca harapan. Selama Ye Chen Feng mati, empat bendera leluhur besar akan menjadi tidak memiliki pemilik. Tanpa empat artefak leluhur agung, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan nyawanya. Tidak, kenapa ruangnya masih tersegel? Apa dia belum mati? Mage Nem melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam segel luar angkasa, tetapi dia menemukan bahwa segel luar angkasa tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Ini menyebabkan harapannya jatuh kembali ke jurang maut. Saat penghancuran diri leluhur iblis kegelapan perlahan melemah, ruang yang hancur itu memperbaiki dirinya sendiri. Sosok yang bangga dan menyendiri muncul di depan nama mage. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tidak terluka? Melihat Ye Chen Feng, yang perlahan turun dari langit, sama sekali tidak terluka, penyihir Ming tercengang. Bang! Saat pikiran mage Nem menjadi kosong, avatar primordial memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dadanya. Pukulan itu menembus tubuhnya dan melukainya dengan parah. Pada saat ini, Ye Chen Feng turun dari langit dan menekan tangan kanannya ke kepala nama mage, menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Jadi, pengkhianat telan Wei adalah kamu. Cahaya dingin melintas di mata Ye Chen Feng. Dia sedikit mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menghancurkan kepala nama mage, menghancurkan jiwanya dan membunuhnya. Dengan kematian nama penyihir, seluruh istana iblis ilahi benar-benar dikalahkan. Setelah menghabiskan waktu setengah batang dupa, seluruh istana dewa iblis berubah menjadi neraka yang hidup. Semua murid dari Demon Divine Palace dibunuh oleh Ye Chen Feng. 1807 Ayah, jangan terlalu keras kepala. Jika keluarga Wei kita tidak memutuskan hubungan kita dengan Ye Chen Feng, kita akan terlibat olehnya dan menderita balas dendam berdarah istana iblis. Setelah Ye Chen Feng menghilang, Wei Penghong dan putranya segera menemukan Wei Sitong, menjelaskan taruhannya dan terus membujuknya. Ya, kakek, kita tidak bisa mengorbankan seluruh keluarga kita untuk orang luar. Wei Hengi berkata, selain itu, bukankah saudari mengatakan bahwa Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang? Jika saya tidak salah, dia pasti takut akan balas dendam istana iblis dan telah melarikan diri. Tidak, Tuan Muda Ye bukan pengecut. Dia tidak akan pernah kabur. Wei Sinyu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu. Ya, Tuan Muda Ye bukan orang biasa. Dia berani memberi pelajaran pada Lidaimeng di depan umum, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Wei Zhonghai menganggup dan menggema. Kakak, mengapa kamu masih begitu keras kepala dan masih percaya pada Ye Chen Feng? Wei Penghong menghela nafas pelan dan berkata, kamu harus tahu bahwa istana iblis bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga Wei kita. Mereka memiliki dua ahli leluhur bela diri setengah. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen Feng, dia tidak bisa menandingi leluhur bela diri setengah. Jika Meng Ming mengambil tindakan, dia bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Wei Penghong terus membujuk. Meskipun istana iblis kuat, jika mereka ingin membunuh jalan mereka ke kota Ion, mereka perlu berpikir dua kali. Lagi pula, ini adalah wilayah Ras Kuno dan Tuan Kota juga ahli setengah leluhur bela diri. Mereka bisa, tidak diizinkan untuk bertindak sembrono. Wei Zhonghai berkata dengan suara rendah. Kakak, kamu terlalu meremehkan istana iblis. Selain itu, istana iblis mungkin tidak berurusan dengan kita dengan gembar-gembor, tapi kakak, kamu harus tahu betapa menakutkannya istana iblis. Jika mereka menyimpan dendam terhadap kita, aku khawatir keluarga Wei kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Juga, Li Dai Meng adalah wanita Meng Ming. Kekuatan keseluruhan keluarga Li melampaui kita. Dengan karakter berpikiran sempit wanita itu, dia tidak akan pernah melepaskannya. Aku takut sesuatu seperti ayah yang diracuni oleh Dimenggu tanpa alasan akan terulang lagi. Wei Penghong terus menghasut. Kata-kata Penghong bukan tanpa alasan, tapi Ye Chen Feng tidak sederhana. Menyerahkannya ke istana iblis dan menyinggung kekuatan di belakangnya tidaklah bijaksana. Setelah menenangkan diri, Wei Sitong juga memikirkan konsekuensi mengerikan dari masalah ini dan menghela nafas dalam-dalam. Meskipun Wei Sitong sangat memikirkan Ye Chen Feng, hilangnya Ye Chen Feng yang tiba-tiba seperti seember air dingin yang dituangkan ke hati Wei Sitong. Memikirkan ribuan orang di klan Wei, Wei Sitong merasa bahwa dia seharusnya tidak menempatkan semua taruhannya pada Ye Chen Feng. Ayah, sebenarnya masalah ini tidak sulit. Kita hanya perlu pergi ke keluarga Li dan meminta hukuman. Kita perlu menunjukkan ketulusan kita kepada keluarga Li dan istana dewa iblis dan mendapatkan pengampunan mereka. Kalau begitu, kita akan melemparkan obat panas kepada mereka. Wei Penghong mengungkapkan senyum licik. Bukannya kamu tidak tahu temperamen Li Daimeng. Dia kehilangan begitu banyak muka di keluarga Wei kita dan putra satu-satunya terbunuh. Tidak mudah menenangkan amarahnya. Wei Sitong menghela nafas pelan. Dia juga merasa bahwa Ye Chen Feng sedikit sembrono. Bagaimana jika klan Wei kita bersedia memberikan setengah dari harta kita kepada keluarga Li? Mata Wei Penghong mengungkapkan jejak kekejaman. Itu tidak mungkin. Jika klan Wei kita memberikan setengah dari harta kita kepada keluarga Li, itu setara dengan menjadi cabang dari keluarga Li. Jika nenek moyang kita mengetahui hal ini, kita akan menjadi pendosa dari klan Wei. Wajah Wei Zhonghai berubah dan dia membalas dengan keras. Kaka, sekarang adalah saat hidup dan mati untuk klan Wei kita. Mengapa kamu masih peduli dengan beberapa harta duniawi? Wei Penghong berkata, Jika Lidai Meng benar-benar kejam dan meminta istana Dewa Iblis untuk melakukan apapun pada klan Wei kita, klan Wei kita akan terancam dimusnahkan. Tetapi, baiklah, kalian semua diam. Wajah Wei Sitong menjadi gelap dan dia berkata dengan anggun, tidak mungkin memberikan setengah dari harta kita kepada keluarga Li. Jika keluarga Li bersedia untuk meringankan hubungan, klan Wei kita dapat memberi mereka kompensasi. Faktanya, kunci dari masalah ini adalah Ye. Selama kita menemukannya dan mengungkapkan keberadaannya kepada keluarga Li, semuanya akan mudah. Wei Penghong terus menghitung dalam hatinya bagaimana menggunakan masalah ini untuk menekan Wei Sitong dan perlahan-lahan mengendalikan klan Wei. Sinyu, apakah kamu tahu kemana Tuan Muda Ye pergi? Wei Sitong menghela nafas pelan dan menatap Wei Sinyu, yang menundukkan kepalanya sambil berpikir, dan bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu. Saya pergi ke kediaman Tuan Muda Ye, tetapi dia tidak ada di sana. Saya bertanya kepada beberapa orang, tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Wei Sinyu menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar melarikan diri karena dia takut dengan istana Dewa Iblis? Wei Sitong merasakan keseriusan masalah ini, dan dia agak menyesal dan kesal. Jika Ye Chen Feng pergi, itu sama saja dengan mendorong klan Wei ke ranjang panas. Kurasa Ye Chen Feng tidak lari jauh. Mungkin dia masih bersembunyi di suatu tempat di kota Ion. Jika kita mencari, kita pasti bisa menemukannya. Wei Penghong menyarankan. Ah, oke. Menghadapi istana Dewa Iblis yang besar, Wei Sitong harus membuat pilihan terakhir. Kamu mencariku. Saat Wei Sitong membuat keputusan, suara rendah terdengar di rumah tua klan Wei. Ye Chen Feng, yang menghilang selama dua hari, muncul di rumah tua klan Wei. Tuan Muda Ye. Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul, Wei Sitong tertegun sejenak, tapi Wei Sinyu menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kamu Chen Feng, kamu masih memiliki wajah yang akan datang. Apakah kamu tahu berapa banyak tekanan dan masalah yang ditimbulkan oleh tindakan sembronomu pada klan Wei saya? Wei Penghong takut Wei Sitong yang baru saja membuat keputusan akan berubah pikiran, jadi dia segera berdiri dan berteriak. Apakah masalah yang kamu bicarakan tentang istana Dewa Iblis? Ye Chen Feng menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan menatap Wei Sitong, yang matanya berkilat saat dia melakukan perjuangan mental yang sengit. Ya, teror istana Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Li Daimeng adalah wanita dari master istana Dewa Iblis, dan Li Hongsu kemungkinan besar adalah anak haram mereka. Anda membunuh Li Hongsu di depan umum dan mempermalukan Li Daimeng, istana Dewa Iblis tidak akan pernah melepaskan ini. Wei Penghong berkata dengan keras. Li Tua, sepertinya kamu telah membuat pilihan antara aku dan istana Dewa Iblis. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum menghina. Huh, Tuan Muda Ye, kamu adalah naga suci di langit. Kamu mungkin tidak takut dengan istana Dewa Iblis, tapi klan Wei ku tidak punya pilihan selain takut. Wei Sitong berkata dengan desahan lembut. Li Tua, aku sangat kecewa dengan pilihanmu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Saya. Baiklah, aku akan membantumu menyelesaikan krisis klan Wei mu, tapi mulai sekarang, klan Wei mu tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Kau akan membantu kami menyelesaikannya. Bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Jangan bilang kamu ingin melawan istana Dewa Iblis. Dalam pandangan Wei Penghong, istana Dewa Iblis memiliki dua leluhur setengah yang mengawasinya, dan hampir tak terkalahkan dalam radius beberapa jutali. Ye Chen Feng mudah jelas bukan lawan mereka. Istana Dewa Iblis tidak lagi ada di dunia Void God. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, mengungkapkan aura penghinaan terhadap dunia. Apa? 1808. Ye Chen Feng, apa menurutmu kami akan percaya omong kosongmu? Wei Penghong adalah orang pertama yang melompat keluar dan berteriak. Dia benar-benar tidak percaya berita tentang istana Dewa Iblis yang dihancurkan. Wei Sitong, Wei Zhonghai, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi ragu. Lagipula, teror dari istana Dewa Iblis tertanam kuat di hati mereka. Bahkan ahli tingkat leluhur biasa akan merasa sulit untuk menghancurkan istana Dewa Iblis. Percaya atau tidak, terserah kamu. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum menghina. Selesai berbicara, dia berbalik dan ingin pergi. Berhenti, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Ketika Wei Penghong melihat Ye Chen Feng ingin pergi, dia langsung berdiri di depan Ye Chen Feng dan berkata dengan murung. Apa? Kamu ingin menghentikanku? Murid Ye Chen Feng menyusut. Niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya dan meledak ke lubuk hati Wei Penghong. Hatinya bergetar dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur tiga langkah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tenggorokan Wei Penghong berguling saat dia menguatkan dirinya. Wei Penghong, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Niat membunuh Ye Chen Feng sangat menakjubkan. Penghong, kenapa kamu belum pergi? Wei Sitong jelas tentang pelanggaran hukum Ye Chen Feng dan percaya bahwa dia benar-benar berani membunuh Wei Penghong. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan dia kabur. Jika dia kabur, kita tidak akan bisa menjawab keluarga Li dan Istana Dewa Iblis. Wei Penghong menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Melihat punggung bangga Ye Chen Feng, Wei Sitong ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Ye, Anda harus pergi. Jangan pernah kembali. Mendengar kata-kata Wei Sitong, Ye Chen Feng tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan rumah keluarga Wei. Ayah, mengapa kamu membiarkannya pergi? Jika Istana Dewa Iblis tahu bahwa kita melepaskannya, mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Wei kita. Pada saat itu, keluarga Wei kita akan diserahkan kekutukan abadi. Wei Penghong dengan cemas berkata saat dia melihat Ye Chen Feng pergi. Penghong, apa menurutmu kita bisa menangkapnya hidup-hidup dengan kekuatan keluarga Wei kita? Tanya Wei Sitong. Ini? Ini? Memikirkan adegan di mana Ye Chen Feng mempermalukan Li Dai Meng, Wei Penghong terdiam. Bunyi dengungan. Saat seluruh klan Wei diselimuti lapisan kabut, manik komunikasi di lengan Wei Zhonghai tiba-tiba bergetar. Ketika Wei Zhonghai mendengar isi manik komunikasi, matanya membelalak kaget. Ada apa, Zhonghai? Apakah sesuatu terjadi lagi? Wei Sitong bertanya dengan suara rendah. Melihat kuantian yang tercengang, Wei Sitong merasa ada yang tidak beres. Menurut, menurut laporan mata-mata keluarga Wei saya, istana Dewa Iblis telah dibakar. Diduga seseorang telah memusnahkannya, Wei Zhonghai menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menekan keterkejutan di hatinya. Apa? Wei Sitong, Wei Penghong, dan yang lainnya berteriak kaget. Kakak, apakah informanmu melakukan kesalahan? Keberadaan seperti apa istana Dewa Iblis itu? Bagaimana mereka bisa dimusnahkan oleh seseorang? Wei Penghong sama sekali tidak percaya dengan berita mengejutkan ini. Apakah keluarga Wei saya benar-benar membuat pilihan yang salah? Memikirkan kata-kata Ye Chen Feng, Wei Sitong segera mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke teman dekatnya untuk memastikan keaslian berita tersebut. Iblis, istana Dewa Iblis benar-benar hancur. Setelah konfirmasi, Wei Sitong tidak punya pilihan selain menerima fakta ini. Istana Dewa Iblis yang berdiri di tepi kota Ion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dalam semalam. Ayah, apakah menurutmu istana Dewa Iblis dihancurkan oleh bangsawan muda Ye? Wei Zhonghai bertanya dengan suara rendah sambil menatap Wei Sitong, yang matanya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Bahkan jika itu bukan Ye Chen Feng, itu pasti kekuatan di belakangnya. Wei Sitong menghela nafas dalam-dalam, ai, keluarga Wei ku telah melewatkan kesempatan besar. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Wei Penghong dan ayahnya menjadi sangat panik. Dapat dikatakan bahwa hubungan mereka dengan Ye Chen Feng telah memburuk secara ekstrim, dan mereka sangat khawatir tentang balas dendam Ye Chen Feng. Ye Chen Feng bahkan berani menghancurkan istana Dewa Iblis, jadi dia tidak ragu untuk membunuh mereka. Ayah, apakah menurutmu mungkin bagi keluarga Wei ku untuk memudahkan hubungan dengan bangsawan muda Ye? Wei Zhonghai dengan marah memelototi Wei Penghong yang pucat dan gelisah. Jika dia tidak menghasut dan mengguncang hati Wei Sitong, mungkin keluarga Wei masih berhubungan baik dengan Ye Chen Feng. Sulit, terlalu sulit, Wei Sitong menggelengkan kepalanya dan sangat menyesal. Kakek, mungkin kamu bisa membiarkanku mencoba. Mata Wei Sinyu berkedip saat dia menggigit bibirnya dan akhirnya mengambil keputusan. Ya, Sinyu adalah salah satu dari empat keindahan kota Ion. Mungkin dia bisa menggerakkan bangsawan muda Ye dan membuatnya memaafkan kita. Wei Penghong benar-benar takut, takut akan balas dendam Ye Chen Feng. Ai, baiklah, UER, silakan dan coba. Jika memang ada kesempatan untuk meringankan hubungan, keluarga Wei Ku bersedia membayar berapapun harganya. Wei Sitong menghela nafas pelan. Saat itu larut malam, dan cahaya bulan yang terang turun, seolah menutupi kota Ion dengan lapisan kain kasa perak. Saat seluruh kota Ion gempar karena berita kehancuran Istana Dao Iblis, Wei Sinyu tiba di halaman kuno tempat tinggal Ye Chen Feng. Dia mengenakan rok mini sifon putih, yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan memikat. Dia memiliki riasan ringan di wajahnya, dan tubuhnya memancarkan aroma. Di bawah sinar bulan, kakinya yang panjang bersinar. Yang Nobel Ye, UER memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Wei Sinyu menarik nafas dalam-dalam, menyesuaikan nafas batinnya, dan dengan lembut mengetuk pintu halaman. Suaranya yang jernih melayang ke halaman yang sunyi. Berderit. Wei Sinyu menunggu dalam diam beberapa saat sebelum pintu halaman yang tertutup terbuka. Kamu di sini untuk apa? Ye Chen Feng, yang sedang minum teh di bawah pohon kuno di halaman, memandang Wei Sinyu, yang mengenakan rok pendek tule dan memiliki temperamen yang luar biasa, dan berkata dengan dingin. Yang Nobel Ye, keluarga Wei saya salah, mohon maafkan kami. Wei Sinyu membungku dalam-dalam ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan nada meminta maaf. Saat dia membungku, puncak batu gioknya yang montok terkulai ke bawah, dan busur yang mempesona membakar matanya, tapi Ye Chen Feng tidak meliriknya lagi. Ye Chen Feng menyesap teh roh dan perlahan berkata, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Wei Anda, benar atau salah tidak lagi penting. Aku, aku. Oke, sudah larut, kamu bisa kembali. Ye Chen Feng memerintahkannya untuk pergi. Yang Nobel Ye, saya tidak tahu apa yang akan membuat Anda memaafkan keluarga Wei saya. Selama Anda mengatakannya, keluarga Wei saya akan puas. Wei Sinyu menolak untuk menyerah dan terus bertanya dengan penampilan yang menyedihkan. Aku sudah bilang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Wei-mu. Ye Chen Feng dengan dingin berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendamku. Selama kamu tidak memprovokasiku, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Yang Nobel Ye, bagaimana jika keluarga Wei saya bersedia memberi Anda kunci untuk memasuki reruntuhan Dewa Kuno? Melihat ekspresi dingin Ye Chen Feng, Wei Sinyu mengungkapkan sedikit kepahitan dan ragu sejenak sebelum bertanya. Kunci kehancuran Dewa Kuno, Ye Chen Feng sedikit mengangkat kepalanya dan menatap wajah menawan Wei Sinyu, sepertinya keluarga Wei-mu tidak bodoh. Oke, jika kamu bersedia memberiku kuncinya, aku bisa meninggalkan kesempatan untuk keluarga Wei-mu. Ye Chen Feng awalnya ingin mencari kesempatan untuk membiarkan Long Saotian langsung merebut kunci dari keluarga Wei, tetapi keluarga Wei berinisiatif untuk bertanya. Dia tahu bahwa Wei Sitong seharusnya melihat melalui niatnya. Terima kasih, bangsawan muda Ye. Mendengar Ye Chen Feng mengalah, Wei Sinyu diam-diam menghela nafas lega, yang nobel Ye, sebelum kami datang, kakek mengatakan bahwa selain kunci kehancuran Dewa Kuno, dia juga ingin memberimu sesuatu. Apa? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. 1809. Jebakan Madu. Melihat Wei Sinyu yang menawan dengan mata berair, Ye Chen Feng tersenyum tipis. Tidak ada fluktuasi di matanya sama sekali. Tuan muda Ye, saya tahu anda adalah naga suci dari sembilan surga dan saya tidak layak untuk anda. Tetapi jika anda mau, saya bersedia menjadi pelayan anda dan melayani anda selamanya. Melihat senyum tipis di wajah Ye Chen Feng, Wei Sinyu dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata, Sinyu, temukan pria yang baik untuk dinikahi. Kebahagiaanmu seharusnya tidak terikat pada nasib klan Wei. Ye Chen Feng dengan ringan berkata, Tuan muda Ye, aku. Baiklah, Sinyu, sudah larut. Kembalilah, selama klan Wei anda bersedia memberi saya kunci reruntuhan Dewa Kuno, saya akan memenuhi janji saya. Meskipun Wei Sinyu sangat cantik, Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak wanita cantik di sisinya. Dia tidak bisa lagi mentolerir kehadirannya dan memerintahkannya untuk pergi. Baiklah, aku akan membawa kunci ke reruntuhan Dewa Kuno besok. Mendengar penolakan berulang Ye Chen Feng, Wei Sinyu mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Wei Sinyu pergi, Ye Chen Feng membuka batasan di halaman dan kembali ke tingkat kelima alam semesta. Dia terus memahami cabang Time Divine Tree, Dao of Artifah Control, dan Tritousan Transformation Godfish. Keesokan paginya, Wei Sinyu tiba di halaman kuno Ye Chen Feng di pagi hari untuk memberikan penghormatan kepadanya. Wei Penghong dan putranya sudah ketakutan dan tidak berani melihat Ye Chen Feng sama sekali. Setelah menerima kunci kehancuran ilahi kuno dari Wei Sinyu, Ye Chen Feng memerintahkan mereka untuk pergi dan terus memahami dan berkultivasi di alam semesta. Segera, satu tahun berlalu di dunia luar, keributan yang disebabkan oleh penghancuran istana iblis berangsur-angsur meredah. Untuk menghindari lebih banyak kesalahpahaman, Wei Sinyu menyegel berita tersebut. Wei Penghong dan ayahnya bahkan lebih takut akan balas dendam Ye Chen Feng dan tidak berani menyebarkan berita bahwa kehancuran istana iblis disebabkan oleh Ye Chen Feng. Adapun liklan yang mengetahui cerita di dalam, mereka bahkan lebih takut dengan metode berdarah Ye Chen Feng. Mereka hanya bisa memilih untuk menelan amarah mereka dan tidak berani membalas. Fiu, sudah 30 tahun. Akhirnya aku memahami aturan pembalikan waktu. Satu tahun di dunia luar setara dengan 30 tahun di tingkat kelima alam semesta. Dalam 30 tahun ini, Ye Chen Feng, dengan bantuan otak pemakan dewa, berhasil memahami hukum pembalikan waktu dan menyempurnakan manipulasi peralatan Dao. Namun, Tritousan got transforming fish terlalu mendalam. Ye Chen Feng telah mempelajarinya selama 30 tahun dan hanya bisa melepaskan 50 persen dari kekuatannya. Jika dia ingin mengolah tinju pengubah 3000 dewa secara ekstrim dan melepaskan kekuatan terkuatnya, dia masih perlu terus memahaminya. Fiu, sudah waktunya untuk menghonsumsi setetes darah itu. Merasa bahwa dia tidak akan dapat sepenuhnya memahami teknik tinju transformasi 3000 dewa dalam waktu singkat, Ye Chen Feng mengeluarkan darah dewa leluhur yang disegel dalam kristal hitam dan menelannya. Dia dengan cepat memperbaikinya, meningkatkan kekuatan Grand Miss Blutlin dan meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Ketika darah dewa leluhur memasuki tubuh Ye Chen Feng, itu seperti gunung berapi yang meletus, meletus dengan kekuatan garis keturunan yang mengejutkan yang mengalir melalui meridian silang Ye Chen Feng dan mengamuk di seluruh tubuhnya. Grand Miss Blutlin, tekan. Merasakan betapa mengerikannya setetes darah dewa leluhur ini, Ye Chen Feng segera mengendalikan garis darah Grand Miss untuk menekannya. Meskipun darah dewa leluhur kuat, itu tidak berdaya melawan garis keturunan nomor satu di alam semesta, garis darah Grand Miss. Itu langsung ditekan oleh Grand Miss Blutlin. Menggabungkan. Setelah berhasil menekan darah dewa leluhur, Ye Chen Feng segera mengendalikan garis darah Nenek Moyang untuk bergabung dengan darah dewa leluhur, meningkatkan kekuatan garis darah Nenek Moyang dan membuat terobosan ke alam dewa Dao Bintang 6. Waktu berlalu dengan cepat. Ye Chen Feng memurnikan darah dewa leluhur selama hampir 30 tahun di tingkat kelima alam semesta. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya menjadi Grand Miss Blutlin, membuat Grand Miss Blutlin menjadi lebih kuat. Dia juga meningkatkan kekuatannya ke puncak alam dewa Dao Bintang 5 dan hampir melangkah ke alam dewa Dao Bintang 6. Sama seperti Ye Chen Feng menahan kesepian dan fokus pada kultivasi dalam aliran waktu 30 kali lebih cepat, sisa jiwa yang ditinggalkannya di dunia luar merasakan penampilan Wei Xinyu di luar halaman kuno. Dengan pikiran, dia meninggalkan alam semesta dan muncul di luar. Ada masalah. Melihat Wei Xinyu yang mengenakan gaun putih panjang dan memiliki temperamen yang elegan, Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Ye, Tuan Kota mengadakan pameran barang antik di pavilion Golden Glice besok malam. Kakek meminta saya untuk bertanya apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Wei Xinyu menatap wajah pahatan Ye Chen Feng dan merasa bahwa dia menjadi lebih menakutkan setelah tidak melihatnya selama dua tahun. Dia bertanya dengan lembut. Pameran barang antik, mata Ye Chen Feng berbinar dan berkata, Aku ingin tahu seperti apa skala pameran perdagangan besok malam. Besok malam, Tuan Kota hanya akan mengundang enam klan terkuat di kota Ion untuk berpartisipasi. Aku mendengar dari kakek bahwa Tuan Kota mungkin juga akan mengambil beberapa barang antik untuk diperdagangkan. Kata Wei Xinyu. Baiklah, aku mengerti. Beritahu aku waktu dan lokasi Golden Glice Pavilion. Aku akan tiba tepat waktu besok malam. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ini undangannya. Kami akan menunggu kedatangan Tuan Muda Ye di pavilion Golden Glice besok malam. Wei Xinyu menyerahkan kartu undangan berkilauan dengan singa emas terukir di atasnya kepada Ye Chen Feng. Pameran barang antik, saya berharap akan ada beberapa keuntungan. Ye Chen Feng melirik kartu undangan emas dan kembali ke alam semesta untuk melanjutkan kultivasinya. Matahari terbenam di barat, dan sisa cahayanya jatuh. Kota Ion yang indah dipenuhi bintik-bintik cahaya keemasan yang melengkapi matahari terbenam, menguraikan gambar yang mempesona. Golden Glice Pavilion ini benar-benar mewah. Ye Chen Feng tiba di kaki gunung hijau pagi-pagi sekali. Pavilion Golden Glice dibangun dengan kemegahan yang mempesona. Melihat bangunan terkenal di kota Ion ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kekuatan besar dunia Void God yang luar biasa. Itu kamu? Kamu sebenarnya masih di kota Ion? Ye Chen Feng mengeluarkan kartu undangan. Setelah dinilai, ia memasuki Golden Glice Pavilion, yang dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, musik kecapi yang merdu, dan bunga-bunga yang bermekaran. Pada saat itu, suara wanita yang dingin terdengar di telinganya. Mei Er, siapa dia? Seorang pria mengenakan pakaian indah dan mengenakan mahkota dengan bantalan luar biasa berjalan perlahan sambil memegangi pinggang lembut Bei Sui Mei, yang telah dilempar ke danau oleh Ye Chen Feng. Dia menatap wajah asing Ye Chen Feng. Seorang digolo yang mengandalkan seorang wanita dari klan Wei untuk memanjat. Karena Ye Chen Feng, klan Wei langsung membatalkan pertunangan antara Bei Sui Mei dan Wei Hengi. Ini membuat Bei Sui Mei merasa sangat terhina dan marah. Untungnya, dia memiliki sosok yang seksi dan sarana yang luar biasa. Dia menggunakan kecantikan dan tubuhnya untuk segera berhubungan dengan tuan muda tertua klan Qi, Qi Tiangu. Apa? Apakah pelajaran yang saya ajarkan terakhir kali tidak cukup? Apakah Anda percaya bahwa saya akan mengusir Anda lagi? Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia melihat Bei Sui Mei, yang terus-menerus memprovokasi dia dan memperingatkannya dengan dingin. Anda. Setelah Ye Chen Feng memperlihatkan bekas lukanya, Bei Sui Mei menjadi semakin marah. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, hinaannya tersangkut di tenggorokannya. Bajingan, beraninya kau mengancam wanitaku. Bei Sui Mei sedikit takut pada Ye Chen Feng, tapi Qi Tiangu, salah satu playboy top di kota Ion, tidak. Dia memelototi Ye Chen Feng dan berteriak keras. Teriakan Qi Tiangu segera menarik banyak orang. Namun, Ye Chen Feng jarang menunjukkan dirinya di kota Ion. Oleh karena itu, selain klan Wei, hampir tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Kurang ajar, apa yang kamu lakukan? Saat Ye Chen Feng memuntahkan sinar pedang dari ujung jarinya, teriakan yang bermartabat terdengar. Dewa Dao Bintang 1 dengan janggut tebal mengenakan baju besi emas muncul. Hari ini adalah pameran barang antik yang diadakan oleh tuan kota. Tidak ada yang boleh menimbulkan masalah. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan mengusirmu. Berat, tunggu saja, ini belum berakhir. 1810. Keluarga Qi. Cahaya dingin melintas di mata Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan pameran dagang barang antik. Dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan perlahan berjalan ke pavilion Golden Glice di bawah tatapan curiga dari orang banyak. Siapa orang itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sepertinya bukan dari enam keluarga besar. Dia menyinggung keluarga Qi dan keluarga Bei. Aku khawatir dia tidak akan bersenang-senang. Banyak pria dan wanita yang tidak mengenal Ye Chen Feng bersembunyi bersama dan berbisik. Menurut pendapat mereka, Ye Chen Feng menyinggung Ki Tiangu dan Bei Suemei. Itu tidak berbeda dengan mendekati kematian. Tiangu, apa yang terjadi barusan? Dengan siapa kamu berkonflik? Seorang pria jangkung mengenakan jubah hitam dengan pola awan dan mahkota emas bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat Ki Tiangu berjalan dengan Bei Suemei, yang memiliki sosok panas dan memperlihatkan area besar kulit seputih salju dan dua kurva menggoda. Tubuhnya memancarkan niat pedang yang samar. Anak laki-laki cantik yang ingin makan daging angsa. Aku akan memberinya pelajaran setelah pameran dagang barang antik. Ki Tiangu sama sekali tidak menganggap serius Ye Chen Feng. Dia siap untuk membalas dendam setelah pameran dagang dan memberi tahu dia betapa kuatnya dia. Tiangu, apakah kamu ingin aku menggunakan ilusion Dao Inten untuk memberinya pelajaran dan mempermalukannya? Seorang pria yang mengenakan setelan seni bela diri putih, dengan rambut ungu panjang, mata yang dalam, dan totem aneh terukir di dahinya, berkata dengan senyum penuh niat jahat. Tentu. Mata Ki Tiangu berbinar ketika dia memikirkan tentang bagaimana pria berjubah putih itu telah mengolah ilusion Dao Inten ke tingkat yang sangat tinggi. Kalian tunggu di sini, aku akan membuatnya berbaring di tanah dan menggonggong seperti anjing nanti. Pria berjubah putih itu mengungkapkan senyum sinis. Dia dengan lembut menarik gelas anggur dan perlahan berjalan menuju Ye Chen Feng. Nak, ku dengar kamu sangat sombong dan berani menyinggung siapapun. Pria berjubah putih itu berjalan ke sisi Ye Chen Feng. Matanya berkedip dengan cahaya menyeramkan saat dia berbicara dengan provokatif. Enyah. Melihat pria berjubah putih dengan niat jahat, Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan berkata dengan dingin. Kamu benar-benar punya nyali. Pria berjubah putih itu tenggelam saat matanya yang mengalir dengan cahaya ungu memancarkan ilusion Dao Insight yang kuat yang seperti segudang bintang yang menembus langsung ke arah mata Ye Chen Feng dan dia ingin menggunakan ilusi untuk mengendalikan kesadaran Ye Chen Feng. Huff, kamu berani memprovokasi saya dengan kemampuan seperti ini. Sein will Ye Chen Feng muncul di matanya dan langsung menghancurkan ilusi yang masuk, membentuk kekuatan ilusi yang kuat yang meledak ke laut jiwa pria berjubah putih itu. Tidak baik. Pria berjubah putih itu tidak menduga bahwa budidaya ilusori Dao Insight Ye Chen Feng telah jauh melampaui miliknya dan dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, diagram dao ilusi suci Ye Chen Feng terlalu kuat. Itu langsung menguasai pikiran dan kesadarannya. Si maji telah bergerak. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Meir, coba tebak bagaimana si maji akan mempermalukan bajingan kecil itu. Merasakan aura dari ilusori Dao Insight, Kitian Fali dan yang lainnya mengungkapkan senyum sinis saat mereka melihat Ye Chen Feng yang berdiri dengan punggung menghadap mereka. Semakin kejam semakin baik, aku ingin dia tahu konsekuensi menyinggung perasaanku. Memikirkan penghinaan yang dibawa Ye Chen Feng kepadanya, Bei Suemui menggertakan giginya dengan kebencian. Jangan khawatir, saya pikir dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di sini segera. Ketika dia pergi, tidak akan menjadi hitungan menit bagi kita untuk mempermainkannya sampai mati. Pria berjubah hitam dengan pola awan menyesap anggur harum dan menunjukkan senyum tipis. Pria berjubah hitam ini adalah orang nomor satu di antara generasi muda di kota Ion. Dia telah menembus ke alam Dewa Dao Bintang I dalam waktu kurang dari lima ribu tahun kultivasi, dan dia sangat berbakat, Sima Changking. Berlutut. Saat Sima Changking dan yang lainnya sedang menunggu adegan Sima Jie mempermalukan Ye Chen Feng, suara gemuruh terdengar. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan banyak pasang mata yang hampir terpana, Sima Jie, yang baru saja sombong dan sombong tak tertahankan, berlutut di tanah seperti anjing. Kesunyian, keheningan yang tak tertandingi. Meskipun bakat dan kekuatan Sima Jie tidak sebaik Sima Changking, dibandingkan dengan murid dari keluarga lain, bakat dan kekuatan Sima Jie lebih dari satu tingkat lebih tinggi. Keluarga Sima dikenal sebagai keluarga nomor satu di kota Ion, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Tapi sekarang, salah satu dari dua pahlawan keluarga Sima, Sima Jie, berlutut di tanah seperti seekor anjing. Adegan mengejutkan ini mengejutkan semua orang. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi pada saudara Sima Jie? Mata Ki Tianggu melebar saat dia berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Ahli? Orang itu adalah ahli ilusi. Dia seharusnya mengendalikan jiwa Sima Jie melalui ilusion dao inten, kata Sima Changking dengan ekspresi jelek. Ye Chen Feng berlutut di depan semua orang, dan tidak diragukan lagi itu adalah tamparan di wajah keluarga Sima. Gigit mereka. Saat Sima Changking sangat marah dan hendak menyerang, Ye Chen Feng perlahan berbalik dan menatap Sima Changking yang muram saat dia memerintahkan dengan dingin. Mengaum. Sima Jie mengeluarkan raungan yang tidak terdengar seperti manusia, dan dia merangkak dengan posisi merangkak seperti anjing saat dia membuka mulutnya dan menggigit Sima Changking dan yang lainnya. Untuk sesaat, Aula yang mempesona dengan banyak lampu kristal besar yang memancarkan aura kekayaan jatuh ke dalam kekacauan, dan itu membuat para penjaga khawatir. Bang! Tepat ketika semua orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mendekat untuk menonton, Sima Changking dengan cepat menunjuk dengan jarinya, dan itu seperti bintang dingin yang menembus gudang saat mengetuk kepala Sima Jie. Kekuatan yang kuat dari jarinya menembus ke dalam jiwa Sima Jie dan langsung menjatuhkannya. Tuan Muda Sima, apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar suara berisik, seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah seputih salju, dengan janggut seputih salju dan sepasang mata yang cerah, perlahan berjalan dengan beberapa penjaga istana Tuan Kota dan bertanya dengan suara rendah. Maaf, Pena Tuacu, adik laki-laki saya mengembangkan niat dao ilusi dan mungkin menderita penyimpangan Ki. Saya akan memerintahkan seseorang untuk mengirimnya kembali sekarang juga. Sima Changking menggunakan sudut matanya untuk melirik Ye Chen Feng yang memiliki ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Tuan Muda Sima, Gubernur Kota mengumpulkan enam klan besar untuk mengadakan pameran perdagangan barang antik hari ini. Tolong tahan diri Anda dan jangan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Kalau tidak, itu tidak baik untuk siapapun. Manager lama perkebunan Gubernur Kota, Tetuacu, sama sekali tidak mempercayai penjelasan Sima Changking dan memperingatkan dengan dingin. Jangan khawatir, Pena Tuacu. Saya jamin hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Meskipun klan Sima adalah klan aristokrat nomor satu di kota Ion, mereka tidak berani menyinggung Gubernur Kota, jadi dia tidak punya pilihan selain menurunkan harga diri dan jaminannya saat dia melihat ke tangan kanan Gubernur Kota. Hmm. Tetuacu menganggup dan berbalik untuk pergi bersama para penjaga perkebunan Gubernur Kota. Pena Tuacu, harap tunggu. Sementara itu, Sima Changking menggunakan sudut matanya untuk melirik Ye Chen Feng dan tiba-tiba memanggil Pena Tuacu. Apakah ada yang lain? Pena Tuacu sedikit mengerjit saat dia perlahan berbalik dan bertanya dengan suara rendah. Pena Tuacu, Gubernur Kota mengadakan pameran barang antik di Golden Glice Pavilion hari ini dan hanya mengundang enam klan besar untuk berpartisipasi. Selain itu, penampilannya tidak familiar dan bukan anggota dari enam klan besar. Saya menduga itu dia menyelinap masuk dengan niat buruk. Sima Changking tiba-tiba menunjuk Ye Chen Feng dan membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Hmm. Murid Pena Tuacu mengerut saat dia melihat Ye Chen Feng yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan tidak senang atau sedih dan alisnya menyatu lebih erat. Kekanak-kanakan, Sima Changking, aku tidak pernah menyangka kamu sama kekanak-kanakannya dengan dia. Tahukah kamu bahwa dia sudah menggunakan trik kecil ini? Tapi pada akhirnya, dia dilempar ke danau olehku, sedangkan aku baik-baik saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!